Perkembangan mobil listrik di seluruh dunia termasuk Amerika Serikat membutuhkan baterai berisi mineral kritis. Litium dari Chile, kobalt dari Republik Demokrati Kongo, dan nikel dari Indonesia. Saat ini, Tiongkok mendominasi pasar untuk ekstraksi dan pemurnian komponen-komponen baterai energi ramah lingkungan yang sangat penting ini. Namun pada bulan November, Presiden RI Joko Widodo mengatakan kepada para pemimpin bisnis bahwa Indonesia ingin menjadi mitra alternatif pilihan. Sebagai pemilik cadangan nikel terbesar di dunia dan beragam mineral kritis lainnya, Indonesia tengah berproses membangun ekosistem EV terintegrasi. Datang bersama delegasi Indonesia adalah CEO Bakri Group, Anindyanov Yan Bakri, yang ingin mengubah perusahaan tambang tradisional keluarganya menjadi perusahaan tambang mineral kritis, yang juga dapat memanfaatkan permintaan yang terus meningkat untuk rantai pasok mineral kritis non-Tiongkok. Bakri mengatakan bahwa Indonesia membutuhkan dukungan dari AS untuk dapat bersaing. Kita sangat optimis, tapi saya juga ingin mengubahkan bahwa kita tidak memiliki semua solusi. Karena kita butuh kapital serius, teknologi serius, karena yang hanya yang kita lihat yang bisa mencari atau mencapai, kita akan menjadi negara yang memiliki IRA, Inflation Reduction Act. Indonesia terus merayu AS untuk menjadikannya mitra nikel. Pada November kemarin, Presiden Joko Widodo bertemu dengan Presiden AS Joe Biden, supaya Indonesia bisa masuk dalam perjanjian perdagangan bebas terbatas dengan Amerika Serikat. Indonesia ingin mengambil keuntungan dari penerapan Undang-Undang Pengurangan Inflasi atau Inflation Reduction Act yang berlaku di Amerika Serikat dan mengatur pengurangan pajak kredit bagi mobil listrik asalkan komponen baterainya dibuat di Amerika atau mitra perdagangan bebas Amerika. Namun, pakar Asia Tenggara mengatakan bahwa ada jalan panjang sebelum mencapai persetujuan itu. Indonesia tengah berupaya mengurangi dominasi Tiongkok dalam rantai pasok pemurnian mineral-mineral kritis. Pada tahun 2020, pemerintah melarang ekspor biji nikel dan mewajibkan perusahaan yang menambang untuk melakukan pemurnian di dalam negeri. Dari Washington DC, Ryu Tuasikal dan Tim VOA.